Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengimbau PT Jakarta Propertindo profesional dalam mengelola Jakarta International Stadium, profesional dalam tahapan pembangunan hingga perawatan stadion ke depannya. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, saat melakukan kunjungan perdana di lokasi pembangunan Jakarta International Stadium. Bersama pimpinan DPRD lainnya, seperti Abdurrahman Suhaimi dan Zita Anjani, di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat 22 Oktober 2021. Bagi masyarakat Jakarta kita senang, ini bagi Jakarta harus berpikir, setelah ini jadi gimana nih ngelola. Kita punya pengalaman pahit di Peledro, kemudian di Pulau Mas itu, Eko Setrian, itu pengalaman pahit. Bebannya akhirnya pada Jakarta, terutama dalam beban penyusutan yang harus dibayar oleh Jakarta. Sampai sekarang, kita juga nggak mau nanti ini dibangun, satu kali pertandingan dimulai, kemudian kayak Jakabari. Mudah-mudahan ini harus dikelola secara profesional, dan Jakpro harus lebih terbuka dalam mengelola stadion ini, karena memang harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Ongkosnya tidak sedikit, tapi bahwa stadion ini akan menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan di Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto memastikan, bahwa pihaknya akan terus bersikap terbuka dan profesional, dalam tata kelola pembangunan JIS secara berkelanjutan. Kita sedang siapkan semuanya untuk apa saja yang akan ditahatkan. Saat ini untuk Danau Cincin dikerjakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan, Kota Pemprot BKI, untuk jogging track. Lebih dari 5 km, 5 km sekeliling danau. Jogging track dan bicycle lane, lebih dari 1 km di Danau Cincin dan sebelah timur, stadion 1 km sebelah sana. menjadikan JIS satu kawasan yang konsep inklusif dengan rakyat kolaborasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga DKI. Bahkan bukan hanya DKI, menjadi ikon untuk DKI seluruh Indonesia, bahkan mungkin turisme juga akan muncul di sini. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan.